Ya, pemirsa niat berlibur, namun sebuah keluarga justru harus kehilangan anggota keluarga aja. Seorang bocah ditemukan tewas tenggelam saat berenang di tempat wisata di Kebupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Isak tangis ibu ini tak terbendung saat melihat anak tersayangnya ditemukan tewas tenggelam di tempat wisata Tahura Gunung Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Sebelum dibawa ke rumah sakit, sejumlah warga berusaha menyelamatkan korban usai berhasil diangkat ke daratan. Diduga bocah yang masih berusia 8 tahun ini tidak bisa berenang dan terlepas dari pantauan orang tua. Petugas kita sudah ada dua orang dan kolam yang tersebut sudah kita pasang himbawan bahwa kolam tersebut memang khusus untuk orang dewasa. Kami dari pengolah sudah menyiapkan dua kolam untuk anak-anak yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan untuk kolam yang kedalamannya sekitar 150 cm itu memang khusus untuk orang dewasa. Namun mungkin kelalaian kami bersama atau orang tua sehingga kejadian ini dapat terjadi. Usai kejadian, pihak pengelola langsung menutup sementara lokasi wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Warga diimbau selalu waspada dan memantau anak-anaknya. Para orang dewasa juga diharapkan memantau anak-anak lainnya dan melarang mereka jika hendak berenang di tempat yang dilarang untuk berenang. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, AINUS melaporkan.